Hai masih ingat gambar ini jadi area ini pernah saya foto dan saya rekam kira-kira akhir tahun lalu ya kala itu kalau anda lihat sungainya sekarang selebar ini maka dulu pada video pertama sungainya hanya selebar sekian bahkan mungkin dalam sekali lompat saja orang bisa melintas dari satu sisi ke sisi yang lain nah sekarang ini adalah lebar yang yang sekarang ya dengan musim hujan nah anda bisa lihat disitu itu ada perahu ya kurang lebih itu skalanya ya jadi sekian ini kalau di kira-kira mungkin barang Hai 20 meter mungkin ya 20 meter gitu lebarnya nah ini saya merekam dari satu tempatan ya tempatan eh ini adalah salah satu eh apa namanya kemenerusannya ujung dari kenangan air saguling jadi nah waktu di video yang pertama saya menjelaskan lebar sungai itu hanya sekian nah kalau seandainya air kemudian mengenang selebar ini gitu ya dan ternyata di tepi sungai yang yang awal tadi itu sudah ada rumah maka rumah-rumah itu akan tenggelam itu ya akan kebanjiran ya kita bisa lihat nah sekarang rumah-rumah itu memang dibuat beda tingginya itu mungkin dari dari titik genangan air itu beda tingginya mungkin sekitar say 10 meter mungkin maksimum ya jadi ada beda tinggi vertikal dan ada beda jarak ini kurang lebih ya 10-15 meter begitu di tepi sungai yang waktu kering ya beberapa bulan yang lalu Anda bisa lihat di bagian kiri ya dari aliran ini bagian yang di sisi kiri itu memang masih perkebunan ada rumah ada perkambungan tapi tidak seluas yang ada di Hai kurang lebih seperti itu penjelasan saya tentang perubahan dinamika air yang berdampak kepada perubahan perumahan pemukiman yang ada di sekitarnya dimestinya memang rumah itu tidak ditempatkan di persis di sebel tepi sungai gitu ya karena bisa saja sungai yang sama itu memiliki riwayat genangan yang bisa selebar ini ya bisa dua kali tiga kali lipat lebih lebar dibanding sungai yang terekam pada saat pembangunan rumah itu misalnya demikian selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh